Terus keesokan paginya, coba cekkan tangan ke-8 ini. Jadi pas pagi, bangun saya yang mulia sekitar jam 7 atau jam 8. Saya bangun, pas keluar ketemu sama Bang Riki. Bang Riki bilang, Cak, persiapan Cak, mau balik ke Jakarta. Saya bilang, oh iya siap Bang, saya langsung ambil handuk, saya mandi yang mulia. Terus mandi, saya beres-bereskan barang saya, baru habis itu saya siapin mobil. Saat saudara dibangunkan oleh Riki, di mana posisi korban? Masih tidur, ya mulia. Masih tidur. Saat selesai mandi, masih melihat korban? Oh, dia sudah bangun ya mulia. Sudah bangun. Kemudian saudara beres-beres, apa saja yang saudara angkutin? Barang-barang pribadi saya, ya mulia. Tas saya, baju-baju saya, saya packing semua. Baru saya siapin mobil, ya mulia. Saya siapkan mobil, dua mobil itu saya siapkan yang Lexus LM. Kenapa saudara siapkan dua mobil? Izin ya mulia, saya siapkan Lexus LM. Om Kuat sudah siapkan yang mobil RX, yang mulia Lexus yang di belakang. Oh, oke. Jadi saya bersih-bersihkan dulu mobilnya, saya dinginkan, saya nyalakan AC. Saudara tidak nanya ke Kuat, kita mau pergi berapa mobil? Belum, belum nanya. Oh, belum nanya. Oke. Belum ada ngobrol. Baru Riki, Susi turunkan barang-barang ibu dari lantai dua. Saya langsung angkut-angkut, muat di mobil yang kedua. Saudara tidak bertanya itu? Belum bertanya, yang mulia. Oke. Kemudian? Sudah muat-muat semua barang-barang ke lantai dua, ke dalam mobil. Baru habis itu Bang Riki bawa turun senjata api, yang mulia. Korban pada saat itu sedang apa? Kayaknya masih di dalam, yang mulia. Masih di dalam, tapi saudara tidak tahu apa yang dia lakukan? Tidak melihat, yang mulia. Oke. Kemudian? Bang Riki bawa senjata api, terus karena saya lihat dia pegang dua senjata api, saya bantukan dia sender saya juga. Yang mulia, saya bilang, izin bang, saya bantu. Saya ambil yang stayer. Baru Bang Riki maju ke mobil Lexus LM, yang mulia. Baru dia buka dashboard, dia letakkan HS di situ. Baru saya taruh stayer itu di kaki untuk tempat ajudan itu, yang mulia. Tempat duduk ajudan. Terus, pas udah mau lagi beres-beres barang lagi, Om Kuat bilang ke saya, Om, saya diperintah sama Ibu untuk bawa mobil. Siap yang bawa mobil mana? Lexus ini yang mobilnya Ibu kan? Oh siap, Om. Karena Om Kuat bilang diperintah Ibu untuk bawa mobil, pikiran saya pada saat itu, oh berarti nanti Om Kuat sama Am. Nanti saya naik di belakang sama Bang Riki. Saudara Kuat cerita ya, kalau dia diperintah. Diperintah Ibu untuk bawa mobil. Dalam kesaksian putri kemarin, katakan dia tidak mengajak Kuat. Itu Om Kuat yang sampaikan ke saya. Oke, lanjut. Jadi sudah selesai, beres-beres barang. Baru Ibu sama Susi pun, Ibu dipegang sama Susi kalau tidak salah itu keluar rumah. Naik, Om Kuat naik di mobil. Saya langsung inisiatif lari ke belakang, ke mobil kedua ya, karena mau sama Bang Riki. Pas saya ke belakang, Almarhum sudah naik di mobil kedua ya, di mobil Lexus RX. Saya, karena saya kaget juga Almarhum sudah naik, saya langsung lari lagi balik ke depan. Karena kan Ibu sudah naik di mobil ya, nggak enak kalau sampai menunggu kan ya, mulia. Saya langsung naik lagi ke mobil RX. Saya bilang, izin Ibu. Oh iya, saya naik di depan, yang mulia. Saat itu posisi Putri Chandrawati apa nampak sakit? Masih nampak sakit? Biasa saja, yang mulia. Biasa saja. Beda, pas saudara lihat pada tanggal 4 tersebut. Siap, yang mulia. Kalau tanggal 4 itu memang kelihatan lemas, yang mulia. Kalau pada waktu itu dia tidak terlihat apapun? Tidak. Maksudnya segar? Segar, biasa saja, yang mulia. Artinya tidak nampak sakit? Tidak, tidak seperti pada saat tanggal 4, yang mulia. Tidak seperti pada saat tanggal 4. Siap. Oke, kemudian? Jadi, habis itu jalanlah kita, yang mulia. Sama patual dari Magelang pakai mobil itu. Jalan, sudah jalan dari Magelang ke Jakarta. Nah, sudah, saya juga kurang tahu daerah-daerah sana, yang mulia. Tiba-tiba Saddam dating saya, yang mulia. Saddam Suting bilang, cat, jam berapa mau dipesan PC? Karena kebetulan Saddam yang standby di Jalan Bangka, yang mulia. Jadi pada saat itu, karena biasanya kami dari jalan, dari luar kota itu yang, rombongan ibu dari luar kota atau bapak dari luar kota ke rumah Bangka dulu untuk PCR dan isolasi di Bangka. Jadi Saddam yang chatting ke saya, yang mulia. Saya bilang, bentar bang, saya check dulu di MAPS berapa jam. Saya lihat, oh sudah, masih agak lama juga, yang mulia. Saya langsung bilang ke ibu, ke sini ibu, mohon petunjuk untuk PCR-nya ibu. Ibu sempat jawab di situ, yang mulia. Ibu bilang, di mana, saya tanyakan di mana, ibu bilang di Bangka saja, pertama. Saya bilang, siapa ibu? Saya kebarin ke Sadambang, di Bangka bang. Baru enggak lama ibu nanya, emang sudah dipesan, dek? Siap suruh. Oh yaudah, di Saguling saja berarti. Setelah panjang perjalanan, saudara melihat terdakwa itu posisi sedang apa? Tidur, istirahat, mendengarkan musik, bertelpon. Ada sempat nyetel musik, yang mulia. Sebelum saya bertanya itu, ibu sempat nyetel musik. Baru sebelum saya bertanya yang kedua kali itu, saya menengok ke belakang, yang mulia, mau minta perunjuk pertama. Tapi ibu lagi nangis, yang mulia. Pada saat itu. Jadi saya urungkan niat saya, yang mulia, di dulu. Saya bilang, oh nanti ajalah, kalau sudah agak reda. Setelah Sadambang chatting itu, baru saya tanya lagi ke ibu. Sudah enggak nangis itu. Ada saudara putri ini menghubungi, bertelpon, terdengar kan kalau ada orang surat telpon? Siap, yang mulia. Ada? Dia? Di sepanjang mobil, enggak ada, yang mulia. Tidak ada. Cuma suara musik saja, yang mulia. Oke, cuma suara musik. Selanjutnya, pada waktu berhenti di rest area, itu siapa yang meminta? Jadi pada saat itu, Bang Riki katanya mau ke toilet, yang mulia. Kan kita komunikasi lewat AT, yang bilang mau ke toilet. Saya akhirnya sampaikanlah ke patwal depan, kita berhenti di rest area. Yang turun pertama, saya turun. Saya lihat, habis itu Bang Riki sama Almarhum langsung ke toilet, yang mulia, sama orang patwal ke toilet juga. Karena mereka ke sana, saya juga ke sana, yang mulia. Tapi beda toilet, yang mulia. Pada saat saya balik, Om Kuat bilang, Om Kuat mengantuk, yang mulia. Itu pada saat itu, Riki mendampingi, pergi berdua dengan korban, itu memang korban dikawal? Atau memang mereka berdua pengen, layaknya pengen pergi ke toilet? Saya tidak tahu. Atau saudara Riki memang sudah mengawal, mengawal justru? Saya tidak tahu yang mulia kalau itu yang mulia. Pandangan saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia, karena memang toiletnya bersama-sama yang mulia. Artinya, mereka berjalan beriringan, tidak ada yang segala macam ya? Tidak ada yang ada yang mulia. Oke, kemudian? Jadi, karena Pak President Om Kuat mengantuk, jadi gantian, yang mulia, dari res area sekitar daerah Cikampik mungkin, yang mulia. Sampai Jakarta, itu saya yang membawa mobil.